Hai Geh pon hmm ada bocor-bocor mesinnya ini belum bongkaran tapi ini ada yang bocor ini ada bocor dari ini ini kayaknya bongkaran sih Pak ya itu baru baru dari kemarin tapi 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 ini posisinya udah dibersin cuman dibongkar kok terus terus pasang lagi tapi enggak dibersin belum Oh harusnya dibersin jadi biar enggak tahu maksudnya ini masih bocor lagi apa enggak itu kan dibersihin dulu terus dipasang nanti kalau memang masih bocor lagi kan ketahuan kalau kayak gini ini bocor lagi apa enggak ketahuan karena bekas yang lama radiresi gitu Pak cuma sama ini silka perpalap yang diganti enggak belum 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 enggak cuma ganti busi itu karena berapa kali stasioner mati itu kalau stasioner mati di lampu merah kadang mati sendiri terus tarikan di busi itu lancar lagi ya dibawa ke sini aja sekalian itu baut buangan ol ini memang rembes enggak Pak ya buka buangan ol ini ya ya sedikit ya ya sedikit sih sedikit ini menangnya tipe S ya ada ABS nya ini udah bongkaran ya kemarin aku ditawarin tipe S juga tapi kondisinya tidak bagus jadi tidak diambil biasanya ini ya Pak kalau apa jenisnya berhenti lampu merah mau mati sendiri itu biasanya ini jadi bermasalah ini namanya ISC Speed Control jadi mobil Avanza Senia itu pengaturan saat pedal gas dilepas itu yang ngatur ini alatnya jadi yang ngatur RPMnya seberapa momennya kalau pas AC mati ya dia 800 kalau momennya pas AC hidup ya dia 900 itu yang ngatur ini itu kalau pas enggak digas tuh nanti kalau digas kan dia ikuti pedal gas nanti kalau pas belang merah dia stasioner yang ngatur ini momennya lampu dihidupkan otomatis dia akan naik dan menaikkan ini gas ini buka jalur lagi nah ini kalau ininya bermasalah yo bisa mati kalau ininya bermasalah kalau aku aku ngeliat ini saya ngeliat ini 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 kan baru ini udah gantian dan ini saya enggak tahu ini pakainya ori apa enggak kalau ori itu harganya kurang yang lebih hampir 500-500 kalau orang-orang oh ini ada patahan di sini simpen di sini oh ya mungkin dulu itu itu patahannya itu ini juga ini buat baterai ini positif meskipnya tahu ini saya habis dulu kerusakannya 15 Ampere jadi kalau apa jenengi kalau Avanza hanya itu bermasalah saat langsamenya itu sebenarnya yang bermasalah itu yaitu pengaturan ini kalau busi jarang-jarang dia itu bermasalah dengan Avanza selama businya kondisinya bagus tapi kalau kemarin diganti kondisinya apa jenengnya businya masih bagus itu diganti baru kemungkinan nanti akan timbul masalah yang sama masih ada mungkin kemarin habis ganti busi ataupun ada baterainya dilepas ataupun ini businya di lepas itu jadi lama lagi bisa karena Nek businya kemarin jelek ya bisa jadi businya kemarin pas ganti busi itu businya kondisinya bagus apa jelek saya enggak tahu iya tahu yang yang baru kemarin ini secara kondisi masih lumayan bagus misalnya kemarin dibuka juga udah lama pakai sepat 1 tahun lebih 1 tahunan ya masih bersih kok cuma belum sempet aja ke sini kebetulan sebenarnya mau tadi mau jalan tapi tanggung gitu waktu ini oke oke ini yang masang kemarin businya dibengkel ini masangnya baut-baut ini miring-miring ini kan enggak lengkap pak ini miring tuh nggak kencang bautnya nggak pas masangin miring jadi keter dia ini bautnya hilang satu ini kan nggak kencang nih ya ampun nih ini masangnya jauh ini masangnya jauh ngeri Oke, cuma saya curiganya ini tidak pernah diganti tapi tidak pakai original, makanya semak. Terima kasih telah menonton! 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 Oke semuanya, jadi itu tadi free check dari Cepja Karena hanya untuk ngecek bagian nosennya aja Karena sempet beberapa kali mati di Lamu Merah Kalau pas berhenti, pas hidil itu mesennya mati Setelah kita analisa, kita cek bagian mesennya Hanya sedikit yang bermasalah dan kecurigaan kita kepada ISC yang pernah diganti Tapi kita gak tau itu ori atau enggak Itu aja sih sebenarnya Terus buat teman-teman semua Mungkin nanti kalau bulan depan itu Pemungkinan kan sudah gak disini saya wilayahnya Karena saya sudah pindah ke rumah yang sekarang masih proses Jadi saya rencana mau pindah ke sana Jadi untuk sementara memang saya tidak menerima unit baru Hanya menyelesaikan unit yang ada di bengkel yang sudah nginep lama-lama Itu harus selesai Karena saya gak mau ketika pindah itu bawa Jadi membuka lembaran baru yang ada di bengkel ini Kita semua selesaikan Kita semua selesaikan Kita semua antar Nah itu nanti disana kita buka lembaran baru Makanya ini agak sepi Karena sudah satu minggu ini Saya sudah mengurangi porsi-porsi-porsi Sampai menyetop nanti Di minggu depan itu saya setop Tidak menerima unit lagi Karena fokus untuk menyelesaikan yang unit-unit harus di bengkel Itu aja informasinya Semoga video ini bermanfaat Terima kasih semuanya Saya Ari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih